Intro Tedang Yanni Zakaria adalah guru sekaligus orang tua di SMA Negeri 1 Bandung. Lahir di Bandung pada tanggal 7 bulan Januari tahun 1960. Beliau lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau sekarang lebih dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Program Pendidikan Arsitektur tahun 1984. Meskipun berijasa arsitektur, beliau kemudian memilih menjadi guru bidang fisika. Namun bakat beliau dalam bidang arsitektur tidak lantas pudar dan hilang. Beliau masih gemar mendesain rancangan bangunan. Teranyar, beliau mendesain ulang Masjid Al-Makmur SMA Negeri 1 Bandung. Minat beliau pada bidang arsitektur sudah muncul sejak masih sekolah menengah atas. Bahkan beberapa gambarnya pernah dipuji oleh gurunya. Sebagai seseorang yang memiliki hobi menggambar, masuk jurusan arsitektur ITB tentu menjadi cita-cita beliau. Namun kadang keinginan tidak sejalan dengan kenyataan. Kenyataannya beliau masuk jurusan arsitektur IKIP. Tapi siapa sangka, masuk ke IKIP menjadi berkah tersendiri. Sebab dari sinilah perjalanan beliau di dunia pendidikan dimulai. Bagi beliau pendidikan amat sangat penting. Tanpa pendidikan, mustahil bangsa ini akan mampu bertahan dan bersaing dengan negara-negara lain. Kesadaran itu pula yang membuat beliau semasa aktif kuliah membantu anak-anak SMA untuk belajar matematika, fisika, dan kimia tanpa mengharap imbalan apapun. Kecintaan beliau akan dunia pendidikan semakin menebal ketika melihat mereka memiliki nilai bagus di setiap mata pelajaran. Bukan hanya menjadi guru, semasa aktif kuliah, beliau juga sudah bekerja di konsultan teknik arsitektur. Bahkan dua pekerjaan tersebut masih beliau lakukan setelah lulus kuliah. Namun pekerjaan tersebut tidak berlangsung lama, sebab beliau harus mengabdi menjadi tenaga dosen di IKIP Medan oleh sebab beasiswa ikatan dinas semasa studi kuliahnya. Tapi lagi-lagi jalan menuntunnya untuk menjadi guru. Bertepatan dengan penempatan pekerjaan di Medan, ayah beliau meninggal dunia, sedangkan adik-adik beliau belum ada yang lulus kuliah. Secara ekonomi pun sangat sulit. Berangkat dari itu, kemudian beliau mencoba mengikuti tes CPNS pada tahun 1986. Pada tahun 1987, beliau resmi menjadi PNS di SMA Negeri Tiga Cimahi. Secara otomatis kewajiban mengabdi di IKIP Medan, Gugur. Bagi beliau, menjadi guru sangatlah menarik. Lantaran bisa berinteraksi dengan banyak murid. Dan dari interaksi itulah, beliau bisa belajar dari murid tersebut. Menjadi guru merupakan kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Terutama ketika ilmu yang diberikan kepada mereka dapat dicerna dengan baik. Apa yang dilakukan beliau selama mengajar, pada penghujungnya berbuah manis. Beliau diberi anugerah guru teladan kota Bandung tingkat sekolah menengah atas. Dari prestasi itu pula, tawaran untuk menjadi kepala sekolah datang kepada beliau. Tapi kesempatan itu pernah beliau tolak dengan berbagai pertimbangan. Namun, lagi-lagi jalan menuntunnya untuk mendapatkan amanah tersebut. Pada tahun 2012, beliau pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 21 Bandung. Pada tahun 2015, dipindah tugaskan ke SMA Negeri 4 Bandung. Dan pada tahun 2017, dialih tugaskan ke SMA Negeri 1 Bandung. Sampai beliau pun nabakti di tahun 2020. Menjadi kepala sekolah tidaklah mudah. Lantaran maju-mundurnya prestasi setiap satuan pendidikan diwarnai oleh siapa yang memimpinnya. Begitu juga ketika menjabat sebagai kepala SMA Negeri 1 Bandung. Beliau telah mewarnai warga semansa dengan gagasan-gagasan dan kerja beliau demi memajukan nama sekolah. Hal tersebut terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandung. Dan juga oleh sekolah sebagai sebuah institusi. Misalnya menjadi sekolah berintegritas pertama di Jawa Barat dengan jargon semansa integritas bersatu. Menjadi sekolah ramah anak. Menjadi sekolah berbasis TIK di Jawa Barat dengan mengembangkan inovasi dan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Dan sebagai sekolah dengan yang melaksanakan pembelajaran SKS atau sistem kredit semester. Namun, kebersamaan kita dengan beliau telah menjadi sebuah kenangan yang bermuara dari segala yang pisah dan pasrah. Terima kasih Pak Dadang. Bakti dan jasamu akan kami tanam. Semoga kelak tumbuh menjadi benih-benih kebaikan. Pilih leleyan, najan tepang sareretan, tapi langgeng dina embun-embunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!